Ini saya kasih gambaran gini, Ibu tau cacing gak? Cacing tau ya, Mas tau cacing ya? Pak, cacing itu kalau saya punya wajan tuh buat gorengan, panasin, cacingnya dikesituin tuh. Kalau belum panas kan dia diam ya, kalau udah dipanasin ya ngapain? Angkulungkel-lungkel tuh, orang Banten rongkel-rongkel. Ngapain cacingnya? Hah? Gerak-gerak gitu kan? Kenapa? Panas, bukan. Bukan karena kepanasan, karena cacing tidak bisa mengeluh. Aduh panas, aduh, aduh. Dia bergerak mencari solusi. Pernah gak dengar cacing? Aduh, aduh, gak pernah kan? Kenapa harus saya? Kenapa? Gak pernah begitu. Kenjamnya? Oh, gak pernah. Yang dicari solusi. Nah, cacing dihisap tidak? Tidak. Kita dihisap tidak. Cacing tidak dihisap, tapi menjadi umpan untuk makanan kita. Kita yang sering umpanin cacing, tapi gak belajar dari cacing tuh. Kenapa harus kalau ada keluhan? Yo, cicak. Cicak makanannya apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang gak? Nyamuk bisa terbang. Dimana logikanya, hewan yang tidak bisa terbang, makanannya terbang. Itu kalau nyamuknya pintar, dia punya akal. Jadi mainan cicak tuh. Cicak gitu kan? Tapi lihat kuasa Allah tuh. Orang tua kita cuma ngajarin sedikit. Cicak, cicak di... Diam-diam. Datang seekor. Kok datang seekor nyamuk? Bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuknya datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk ke cicak itu? Apa pernah cicak mengeluh? Tidak mengeluh. Nah itu binatang. Nah yang mau saya katakan, mengembalikan suasana itu, Nabi sudah mengajarkan dari peristiwa Isra Mi'ara. Tidak ada orang bebas dari ujian. Tapi kalau kita menyadari, semua datang dari Allah. Untuk membuat kita lebih berkualitas, satu. Dan mengabulkan sesungguhnya apa yang kita mohonkan dalam doa, maka turunlah kemudian kenyamanan. Kalau Nabi karena Rasul, karena Nabi Rasul, mu'ajizatnya Isra Mi'araj, naik buruk, kita gak mungkin naik buruk. Odong-odong banyak. Delman banyak. Tapi naik buruk mustahil. Karena peristiwanya tidak mungkin berulang, maka hadiahnya diabadikan. Dan itulah sholat. Itulah sebabnya panggilan sholat itu bersanding dengan hajat. Karena itu sholat disebut dengan hajat. Kebutuhan.